Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel 7 menit dan masih barang Rafa disini Film kali ini menceritakan soal peristiwa nyata yang pernah terjadi di Thailand Dimana satu tim sepak bola yang terdiri dari 13 orang terjebak di dalam gua Tamluang Peristiwa ini menyita perhatian seluruh dunia Hingga akhirnya satu tim penyelam asal Inggris turut menjadi relawan untuk menyelamatkan anak-anak tersebut Meski tim penyelam Inggris telah berpengalaman menyelam dalam gua Namun gua Tamluang memiliki medan berbeda yang membuat usaha penyelamatan tidak gampang Nah kira-kira gimana cerita lengkapnya guys? Langsung saja pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik dan ini dia ceritanya Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni tahun 2018 Di kota Banchong, Thailand Ada 13 orang anak dari klub sepak bola bernama Mopa yang sedang mengadakan latihan rutin Latihan tersebut dipimpin oleh senior mereka bernama Eka Dan seperti latihan-latihan sebelumnya, mereka berlatih dengan sangat bersemangat Kebetulan di hari itu, seorang anggota tim bernama Prem ulang tahun Dan rencananya nanti malam semua anggota tim akan datang ke rumah Prem untuk melayakannya Sekaligus nonton Piala Dunia bersama Karena latihan itu selesai lebih cepat, seorang bernama Arm mengajak mereka untuk bermain dulu ke gua Tamluang Yang berada di taman hutan Kum Nang Nangnon Dari ke 13 anak, seorang bernama Tong memilih untuk tidak ikut dengan alasan Ia akan membantu ayahnya menyiapkan masakan untuk ulang tahun Prem Jarak dari lapangan ke gua tidak jauh guys Dan bisa dijangkau dengan melaiki sepeda Sesampangnya di sana, Eka mengajak anak-anak terlebih dahulu berdoa Lalu setelah itu, tepat di jam 3 lebih 7 menit Mereka pun masuk ke dalam dan meninggalkan sepedanya di mulut gua Tidak ada yang menyangka, cuaca akan berubah dengan cepat Sementara mereka terus masuk ke dalam hingga ke ruang 3 yang berjarak 800 meter dari mulut gua Mereka tidak menyadari, hujan di luar sana turun sangat deras Dan air mulai masuk ke dalam melewati lubang dan celah-celah kecil Hujan deras itu terus mengguyur hingga setengah 8 malam Dan membuat orang tua Prem khawatir karena anaknya dan teman-temannya tidak ada yang datang Di tengah kekhawatiran itu, Tong datang dan ia juga kaget Karena di rumah Prem tidak ada satupun temannya Ia mengatakan kalau tadi teman-temannya pergi ke gua Dan mungkin saja mereka masih di sana sedang menunggu hujan redah Orang tua Prem segera menyusul karena takutnya anak-anak masih di dalam gua Sedangkan semua orang juga tahu kalau gua Tam Luang selalu banjir Jika musim hujan Sesampanya di gua, mereka bertemu dengan penjaga yang ternyata sedari tadi Sudah berusaha mencari anak-anak yang sepedanya terparkir di mulut gua Seperti yang mereka bayangkan dan takutkan sebelumnya bahwa anak-anak terjebak air di dalam gua Si penjaga itu mengatakan tidak ada satupun anak yang ditemukan Dan mereka tak bisa mencari lebih dalam lagi karena gua kondisinya sudah banjir Namun walau begitu, pihak penjaga sudah melaporkan kepada polisi setempat Dan tinggal menunggu bantuan yang akan segera datang Berita terjebaknya 13 anak di dalam gua menyebar dengan sangat cepat Dan menjadi perhatian pemerintah setempat Akhirnya gubernur turun tangan dan memerintahkan angkatan laut untuk membantu penyelamatan Bantuan tersebut baru datang di jam 12 lebih 47 menit Dan ketika gubernur sampai, keadaan di sekitar gua pun sudah sangat ramai Gubernur Chiang Rai menanyakan langkah apa yang akan dilakukan angkatan laut Dan Arnon sebagai pimpinan menjelaskan bahwa ia sedang mempersiapkan penyelam untuk melakukan penelusuran ke dalam gua Selama kemudian, pihak kepolisian menemukan seorang ahli gua asal Inggris bernama Vernon yang tinggal di daerah sana Vernon sering menjelajahi gua Tamluang bahkan sempat memetakkan jalurnya Vernon mengingatkan bahwa di bawah sana banyak sekali jalur sempit walau ada beberapa ruang kosong yang bisa ditempati Setelah mendapatkan arahan dari Vernon, tim penyelam mulai memasuki gua dengan membawa semua peralatan penyelam dan juga tali pemandu Mereka pun akhirnya sampai di ruang tiga, yaitu tempat terakhir gua yang belum terendam Setelah melakukan persiapan dan tali pemandu diikatkan, satu persatu anggota angkatan laut Thailand itu pun mulai menyelam Sementara itu, gubernur mengabarkan kepada media bahwa saat ini tim angkatan laut terbaik Thailand sedang melakukan penyelaman Dan gubernur sangat yakin mereka pasti berhasil menemukan anak-anak Namun guys, pencarian tersebut sayangnya gagal Di jam 5, para penyelam keluar tanpa menemukan siapa-siapa Mereka tak bisa melakukan pencarian lebih dalam lagi dikarenakan banyak medan yang sempit ditambah arus yang sangat kuat Beberapa dari mereka bahkan ada yang keluar dengan keadaan terluka Dan gagalnya pencarian tersebut tentu saja membuat semua orang tua anak-anak sangat kecewa Di hari Minggu, yaitu tanggal 24 Juni, hujan masih terus mengguyur area gua Dan kini kabar hilangnya 13 orang anak di gua Thailand pun menyebar ke seluruh dunia Pemerintah sampai menurunkan 100 lembaga untuk membantu pencarian Dan sekarang mereka sedang memompak air dari dalam menggunakan mesin penyedot Selain dari pemerintah, banyak juga sukarelawan yang datang Salah satunya adalah Tanet Natisiri, yaitu seorang insinyur air dari Bangkok Tanet sadar bahwa penyedotan air akan percuma selama dolin atau lubang air dari atas gunung belum ditutup Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Tanet mendatangi warga sekitar yang memahami area gunung Lalu meminta bantuannya untuk menunjukkan dimana saja letak dolin yang ia ketahui Setelah itu guys, Tanet pun melakukan tugasnya Yaitu menutup satu persatu dolin yang ia temukan bersama warga sekitar Di malam itu, yaitu malam tanggal 27 Juni, dua orang sukarelawan asal Inggris datang Mereka adalah Rick dan juga John, yaitu dua orang penyelam gua yang sudah sangat berpengalaman Mereka langsung mempersiapkan semua peralatan dan bergerak menuju gua Namun sayangnya gua sudah ditutup hari itu karena hujan turun semakin deras dan berbahaya untuk dilakukan penyelaman Selama Vernon datang dan menjelaskan situasinya bahwa ia telah menyarankan kedua rekannya ini kepada gubernur Mendengar bahwa Rick dan John diundang langsung oleh gubernur Arnon pun langsung memperbolehkan keduanya untuk menyelam Dari mulut gua, mereka harus berjalan menuju ruang tiga Dan selama perjalanan ini, Vernon menjelaskan secara detail bagaimana sulitnya jalur yang akan mereka lalui Setelah 800 meter berjalan, akhirnya mereka pun sampai di ruang tiga Dimana disana banyak sekali orang yang sedang memompak air Dari sana mereka berjalan lagi melewati celah sempit dan bertemu dengan beberapa orang yang sedang mengoperasikan mesin pompa air Dari tempat itulah, keduanya mulai menyelam melewati celah-celah kecil Mengikuti tali pemandu yang sebelumnya sudah dibuat oleh Angkatan Laut Thailand 100 meter menyelam, mereka sampai di terowongan Stalacted Terowongan ini sangat sempit sehingga cukup menyulitkan keduanya Setelah kurang lebih 4 jam menyelam, mereka akhirnya berhasil sampai di Persimpangante Yang jaraknya 1600 meter dari mulut gua Disanalah ujung tali pemandu dan keduanya pun berniat melanjutkan perjalanan Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja Arus yang semula cukup tenang seketika berubah menjadi sangat geras Keduanya pun memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelaman dan kembali ke mulut gua Di tengah jalan sebelum sampai ke ruang 3, mereka menemukan seorang relawan yang tak sempat kembali Karena celah sempit menuju ruang 3 keburu tertutup air Rick mengantarnya menggunakan oksigen milik John Padahal mereka hanya butuh menyelam beberapa meter saja Namun si relawan ini malah panik dan berontak sampai-sampai kepalanya membentur ke atap gua Beruntung guys, Rick berhasil menenangkannya dan mereka pun akhirnya sampai di ruang 3 Keduanya kemudian langsung melapor kepada gubernur yang sudah menunggu di mulut gua Arnon sedikit kecewa karena menurutnya Percuma kalau hanya sampai di Persimpangante Yang mana itu adalah titik yang juga sudah diselami oleh Angkatan Laut Thailand Pada akhirnya gubernur meminta supaya John dan Rick beristirahat dahulu Sambil menunggu perkembangan selanjutnya Hingga hari Jumat tanggal 29 Juni Pencarian masih terus berjalan di bawah guyuran hujan yang tidak pernah berhenti Angkatan Laut Amerika juga ikut turun tangan membantu penyelamatan Mereka sudah menyiapkan peralatan komunikasi, medis dan juga peralatan menyelam Dari Angkatan Laut Thailand juga datang seorang penyelam senior teman Arnon Dia bernama Saman yang datang jauh-jauh untuk membantu melakukan penyelamatan Siangnya gubernur mengadakan rapat untuk mendiskusikan kapan penyelaman akan dilakukan lagi Dari Angkatan Laut Thailand mengusulkan penyelaman nanti dilakukan setelah hujan redak Dan ketika pompa air sudah berjalan kembali Namun John dan Rick mengajukan diri siap menyelam saat ini juga Ia tahu medan seperti apa yang akan dilalui dan tidak bermaksud merendahkan Keduanya pun mengatakan bahwa menyelam di ruang sempit berbeda dengan menyelam bebas di lautan Menyelami gua perlu keahlian khusus Dari cara bernafas, cara bermanuver, ataupun dari segi persiapan mental John dan Rick sudah menyelami gua selama kurang lebih 30 tahunan Dan di ruangan itu hanya merekalah yang paling berpengalaman Namun guys, walau begitu gubernur belum mengizinkan Karena menurut laporan terbaru, arus air masih sangat kuat Dan bisa saja ada bagian gua yang runtuh Di hari ke-8 atau tanggal 30, nyatanya hujan masih belum juga reda Dan gubernur sempat melihat langsung bagaimana kondisi TANET Yang sedang berusaha membendung atau mengalihkan aliran air Supaya tidak masuk ke dalam celah atau retakan gua TANET menjelaskan ada satu solusi terbaik yang bisa dilakukan Namun harus ada yang dikorbankan Solusi itu adalah mengalihkan aliran air dari gunung ke sawah milik warga Menggunakan selang besar Bersama gubernur, TANET menemui warga dan menjelaskan situasinya Beruntung warga di sana mau bekerjasama Mereka merelakan sawahnya untuk menjadikan tempat pembuangan air Setelah itu guys, jutaan liter air pun dibuang ke area sawah Dan menghancurkan seluruh tanaman padi yang ada di sana Pada tanggal 1 Juli yaitu hari ke-9 Akhirnya hujan deras berhenti turun Dan pemerintah meminta kerubah untuk memberkati gua Dan mendoakan untuk keselamatan para korban Tentu saja masih jadi pertanyaan terutama untuk keluarga korban Apakah anak-anak di dalam masih hidup Ataukah sudah tinggal jasad-jasadnya saja Di hari ke-10 yaitu tanggal 2 Juli Rick dan John akan menjadi penyelam pertama yang turun Dan tugas mereka yaitu membuat tali pemandu Sampai ke lokasi yang disebut Pattaya Beach Kemungkinan besar anak-anak berlindung di sana Karena tempatnya yang luas Sebelum berangkat, keduanya pun dibekali dengan senter tambahan dan kamera Untuk berjaga-jaga jika mereka berhasil menemukan sesuatu Seperti penyelaman pertama Keduanya tidak menemukan hambatan yang berarti Hingga sampai di persimpangan teh Setelah menyelam kurang dari 4 jam Arus air kali ini cukup tenang Dan mereka bisa melanjutkan pembuatan tali pemandu Tanpa ada kesulitan sama sekali Rick menjadi pemimpin dan John mengikutinya dari belakang Selama kemudian mereka pun sampai di sebuah ruangan yang disebut Pattaya Beach Namun sayangnya di sana tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan Keduanya mengira kalau anak-anak tidak ada yang selamat Jadi pilihan selanjutnya adalah mencari di mana jasad-jasadnya Keduanya kembali menyelam dan menyisir area sempit yang penuh bebatuan Tak jauh dari Pattaya Beach mereka sampai di sebuah tempat Dan secara mengejutkan keduanya pun menemukan apa yang selama ini mereka cari Ketiga belas anak ternyata masih hidup Namun kondisi mereka sangat lemah Karena selama beberapa hari ini hanya bertahan dengan air saja John langsung menyalakan kamera dan merekamnya Arm menjadi satu-satunya anak yang bisa berbahasa Inggris Sehingga ia menjadi penerjemah untuk teman-temannya Ternyata mereka bisa bertahan selama ini karena Eka si pelatih mengajarkan anak-anak cara bermeditasi Dan dengan meditasi itulah mereka bisa menahan lapar dan hanya minum dari air yang menetes dari stalaktit Supaya mereka tetap semangat John mengatakan kalau besok ia dan para penyelam akan kembali lagi membawa banyak makanan dan juga perlengkapan medis John meminta supaya mereka bertahan satu malam lagi dan menunggu sampai besok datang para penyelam lainnya Rick sendiri tahu apa yang dikatakan John hanya untuk membuat supaya mereka tak kehilangan harapan Karena sebenarnya mereka berdua sama-sama tahu bukan perkara mudah menyelam 2,5 km dengan waktu 6 jaman Video tersebut langsung ditonton oleh Arnon dan timnya Mereka tak percaya sekaligus bahagia ketika melihat seluruh anak-anak masih hidup Arnon segera menyampaikan kepada gubernur dan kabar itu pun terdengar oleh relawan yang berada di luar sehingga semua orang pun jadi tahu Para orang tua terlihat sangat bahagia dan semua orang langsung menyambut meriah ketika John dan Rick keluar dari gua Sayangnya John dan Rick tak begitu senang menemukan ketiga belas korban masih hidup Ketika mereka didatangi oleh gubernur untuk meminta penjelasan Rick pun langsung berkata bahwa ketiga belas korban takkan bisa diselamatkan Rick menjelaskan bahwa ini bukan dirinya yang meragukan penyelam Thailand ataupun yang lainnya Dalam penyelaman sebelumnya, Rick sempat menolong relawan yang terjebak dekat ruang tiga Dan relawan tersebut hampir saja mati karena panik padahal mereka menyelam hanya beberapa puluh meter saja Bisa dibayangkan bagaimana anak-anak bisa tahan menyelam sejauh 25 km di medan yang gelap dan juga sempit Ucapan tersebut langsung membunuh harapan sang gubernur dan membuat Rick beserta John merasa sangat bersalah Untuk menembus rasa bersalah tersebut, keduanya menghampiri angkatan laut Thailand yang bersiap menyelam keesokan harinya Rick menjelaskan soal rute yang akan mereka lewati, termasuk bagaimana tipe rute yang kebanyakan hanya celah sempit dan aliran air yang kuat Meski mendengar level kesulitan yang cukup tinggi, para penyelam masih optimis bisa melewatinya dan memberikan makanan untuk para korban Tiga orang penyelam dikerahkan untuk menelusuri jejak yang ditinggalkan Rick dan John Mereka sempat mengalami kesulitan ketika melewati lorong berlumpur di titik seribu kilometer Beruntung dengan kerjasama tim mereka berhasil melewatinya Dan pada akhirnya setelah beberapa jam menyelam, mereka pun berhasil sampai di ruang sembilan, tempat ketiga belas korban berada Makanan segera dibagikan dan Eka langsung menjatahnya supaya cukup untuk semua orang dan misalkan untuk keadaan darurat Selagi mereka makan, seorang penyelam yang merupakan dokter melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan tidak ada yang terinfeksi apapun Sayangnya, ketiga penyelam menggunakan oksigen melebihi perkiraan Dengan sisa oksigen yang dibawa, hanya satu orang yang bisa kembali Seorang penyelam bernama Jay pun diutus untuk kembali dan memberitahukan bahwa pasokan oksigen mereka menipis Jay kembali ke mulut gua sambil membawa beberapa tabung oksigen Dan di tengah jalan, ia sempat mengalami keram Tapi untungnya, ia berhasil menyelesaikan perjalanannya dan mendapat pertolongan di mulut gua Pada hari ke-12, yaitu tanggal 4 Juli Para keluarga mulai cemas karena anak-anak mereka belum juga keluar Gubernur saat itu hanya bisa menjanjikan bahwa mereka akan dikeluarkan dengan selamat Namun, ibu dari anak bernama Chai tidak bisa percaya sepenuhnya Dan malamnya, ia pun bertanya kenapa proses evakuasi belum juga dimulai John melihat langsung bagaimana ibu-ibu itu memohon-mohon kepada Gubernur Sehingga ia meminta Rick untuk memikirkan cara mengeluarkan anak-anak Pihak pemerintah ataupun para penyelam sampai hari itu sebetulnya belum menemukan cara teraman mengeluarkan anak-anak Bahkan, sebagian menganggap tidak mungkin bisa mengeluarkan mereka hidup-hidup Di saat itulah, Rick kepikiran satu ide yang menurut John cukup gila tapi brilian Untuk menjalankan ide ini, mereka butuh teman-teman penyelam lain Di antaranya, Jason, Chris, dan yang terakhir adalah Harry Chris dan Jason sampai di Thailand pada hari ke-14, tanggal 6 Juli Mereka bertugas membawakan makanan untuk para korban Dan di sela-sela itu, mereka juga membawa surat dari para orang tua Dan memperbolehkan anak-anak untuk membalasnya Sementara itu, Rick dan John menemui Harry dan menjelaskan kenapa Harry dipanggil ke sana Harry dibutuhkan bukan untuk menyelam saja Tetapi juga memberikan suntikan bius Agar anak-anak bisa dikeluarkan dengan kondisi pingsan supaya mereka tak mengalami panik Ide tersebut memang sangat berbahaya Namun menjadi jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Harry sebagai dokter spesialis anestesi pun menolak ide tersebut Karena selain tak pernah dilakukan, tindakan tersebut beresiko besar Walaupun tak sebesar membawa mereka menyelam dalam keadaan sadar Esoknya, di tanggal 7, seorang penyelam bernama Saman ditugaskan Untuk mengantarkan baju renang dan persediaan oksigen Awalnya, semuanya berjalan lancar Namun masalah muncul ketika Saman memasuki terowongan stalaktit Tanpa risadari, tabungnya tersangkut tali pemandu Ia pun berusaha meminta tolong Namun temannya sudah pergi terlalu jauh Masalah semakin rumit ketika oksigen dari tabungnya keluar banyak Sehingga Saman harus menyelam dengan oksigennya yang tinggal sedikit Tak lama kemudian, Saman kehabisan oksigen Dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya Sebelum keluar dari terowongan stalaktit Kematian Saman menggemparkan semua orang Dan seketika keadaan di sekitar gua menjadi penuh duka Harry mulai berpikir bahwa ide memberikan Anastasia atau Bius Harus dicoba sebelum timbul korban lainnya Mereka pun mengadakan pertemuan dengan gubernur dan Harry Menjelaskan bagaimana prosedur evakuasinya Walau begitu guys, Harry tak bisa menjamin seberapa besar keberhasilannya Karena tidak ada seorang pun yang pernah mencobanya Harry menduga akan ada korban Karena yang mereka bicarakan adalah proses evakuasi dari dalam gua yang medanya sangat sulit Dari gubernur, ide itu pun diteruskan kepada menteri dan menteri memberikan izin untuk melaksanakannya Namun gubernur meminta rencana ini dirahasiakan dari siapapun Dan kalaupun ada korban, gubernur siap menjadi orang yang disalahkan Pada hari ke-16, seluruh penyelam Inggris turun menyelam bersama Dari ruang ketiga sampai ruang ke-5 Di sana sudah ada penerangan yang dipasang oleh Angkatan Laut Thailand Dan ada juga beberapa tabung oksigen sebagai cadangan untuk nanti anak-anak Setelah itu penyelaman kembali dilanjutkan dan Rick akan menunggu di Pattaya Beach Sampai proses evakuasi pertama berhasil membawa satu anak kepadanya Jika penyelaman pertama berhasil, maka nanti Rick akan melaporkannya supaya evakuasi anak yang lainnya bisa dilanjutkan Kedatangan ketiga penyelam Inggris membuat semua anak-anak senang Apalagi mereka mendengar 4 orang akan dievakuasi Eka membantu memilih keempat anak itu dan Decha menjadi anak pertama yang akan dibawa keluar Setelah peralatan selam dipasangkan, Decha pun disuntik bius Lalu setelah kesadarannya menghilang, masker dipasang dan tabung gas diikatkan di badannya Setelah semua dipastikan aman, Jason langsung membawanya menyelam menuju Pattaya Beach Tempat di mana Rick menunggu Jason sampai dengan selamat dan Rick langsung menyelam menuju ruang 9 untuk melaporkannya Sementara Jason melanjutkan perjalanan menuju ruang 3 Setelah Rick melapor, Harry segera menyiapkan anak selanjutnya dan kali ini anak itu akan dibawa oleh John Ketika semua perlengkapan terpasang dan tidak ditemukan ada masalah apapun, John langsung menyelam Sementara di ruang 9 mempersiapkan 2 anak lainnya, Jason sendiri mengalami sedikit masalah Anak yang dibawanya sempat sadar di tengah jalan dan untungnya Jason berhasil menyuntikan obatnya tepat waktu Padahal suntikan itu sempat terjatuh Beberapa jam kemudian, John sampai di ruang 5 di mana disana sudah ada penyelam lain yang siap membantu mengganti tabung oksigen Tidak ada yang menyangka ide evakuasi dengan pembiusan akan berhasil Dan Jason membawa Decha selamat sampai ruang 3 setelah 5 jam lebih menyelam Semua orang langsung sigap membantu dan memeriksa keadaan Decha Setelah semuanya aman, Decha pun dibawa menggunakan tandu dari ruang 3 menuju ruang 1 atau mulut gua Dari ruang 1 menuju ambulan dilakukan secara tertutup Dan orang-orang di luar tidak ada satupun yang tahu bagaimana kondisi dan siapa anak yang pertama kali keluar Orang tua yang ingin mendekat pun dilarang dan mereka hanya dikabari jika proses evakuasi berjalan dengan aman John kemudian menjadi penyelam kedua yang juga berhasil membawa seorang anak selamat sampai di ruang 3 Seperti biasa, anak itu diperiksa lalu dibawa secara tertutup menuju ambulan Selanjutnya Chris menyusul dan yang terakhir Rick, ia juga berhasil membawa anak dengan selamat Penyelamatan dilanjutkan pada hari ke-17 dan sepanjang rute sekarang sudah dilengkapi dengan tabung oksigen cadangan Di hari kedua ini semuanya berjalan lancar, 5 anak bisa dievakuasi dengan selamat tanpa ada kendala sama sekali Namun tetap saja para orang tua sampai hari kedua ini pun belum dikabari siapa saja anak yang selamat Esoknya di hari ke-18 hujan turun sangat deras hingga membuat tanet dan warga kewalahan Jutaan liter air sudah memenuhi area pesawahan warga namun nyatanya masih belum cukup menguras volume air di dalam gua Rick sempat ragu untuk menyelam karena ia tahu jika kondisi hujan, arus air di dalam akan sangat besar dan susah dilalui Namun di sisi lain, ia juga menyadari jika semakin lama dibiarkan maka ruangan 9 bisa dipenuhi air Pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk menyelam dan seperti biasa mereka tiba di ruangan 9 tanpa ada masalah apapun Ada 4 orang anak yang harus diselamatkan termasuk pelatih, Eka dan 2 orang lagi yaitu penyelam Thailand yang menemani para korban sejak hari ke-11 Keempat penyelam Inggris membagi tugas seperti biasa, Chris akan menyelam lebih dulu dan yang lainnya menyusul sampai yang terakhir, Chai yaitu anak paling kecil dan yang paling bersemangat ingin bertemu dengan ibunya Arus deras membuat mereka harus sangat berhati-hati dan Chris sempat tersesat ketika ia terbawa arus lalu kehilangan tali pemandu Beruntung, ia menemukan kabel listrik yang ketika ditelusuri ternyata membawanya ke ruang 4 Setelah menunggu cukup lama, Rick datang dan melihat kalau Chris mengalami panik karena tadi sempat tersesat Rick sendiri paham dengan kondisi Chris, namun ia tak bisa menolong karena sedang membawa pelatih Eka Rick hanya menyarankan supaya Chris menunggu Harry yang akan datang bersama 2 penyelam Thailand Selama kemudian, Harry pun datang dan mengambil alih anak itu karena melihat Chris masih belum tenang Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan Chris mengikuti dari belakang bersama 2 angkatan laut Thailand Selama kemudian, Chris sampai di ruang 3, namun bersama dengan itu, pompa air yang sedang digunakan meledak Dan membuat air semakin cepat memenuhi gua Dua orang angkatan laut Thailand yang masih menyelam pun sempat terseret air yang deras Bahkan tubuh mereka membentur dinding gua Beruntung, mereka bisa keluar tepat waktu sebelum air benar-benar memenuhi ruangan 3 Dengan keluarnya seluruh korban, membuat misi penyelamatan pun berhasil Gubernur langsung memberitahukan kabar bahagia itu kepada semua termasuk media yang hadir di sana Semua orang pun bersorak bahagia dan para orang tua korban tak lupa menghampiri markas penyelam Inggris Untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkan anak-anak mereka Namun kebagian itu seketika hilang untuk Harry Ia mendapat kabar yang membuatnya sangat sedih Yaitu ayahnya meninggal di saat yang sama di Inggris Kesokan harinya, seluruh tim pemerintah dan sukarelawan meninggalkan lokasi Tim penyelamat Inggris juga kembali ke kediamannya masing-masing hari itu juga Para orang tua korban pun diberitahukan letak rumah sakit tempat para korban berada Mereka sama sekali tak menyalahkan pelatih Eka Justru mereka berterima kasih karena ia telah menjaga anak-anak selama di dalam gua Atas kejadian tersebut, pemerintah memberikan ganti rugi kepada warga yang sawahnya rusak Akibat dijadikan tempat pembuangan air Lebih dari 5.000 orang dari 17 negara berkontribusi atas upaya penyelamatan Beruntung, seluruh korban berhasil diselamatkan pada hari ke-18 Karena setelah itu, gua tamluang dipenuhi air hingga 8 bulan setelahnya Dari film ini, kita bisa mempelajari bagaimana orang Thailand rela mengorbankan apa yang mereka miliki Demi saling membantu menyelamatkan ke-13 korban dari dalam gua Tak hanya membantu dalam proses evakuasi, mereka juga membantu mendirikan dapur umum selama 18 hari untuk para relawan Para petani juga merelakan sawah mereka dibanjiri air dari gunung demi anak-anak berhasil diselamatkan Kita perlu mencontoh segala tersebut untuk saling membantu satu sama lain Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya